Intro Oke selamat datang di Danes Variasi Mobile Kita kedatangan saat ini Tonda Brio Fast Lift 2023 Disini owner memutuskan untuk upgrade menjadi Honda Brio RS ya Untuk di bagian fast gear depan kita lagi pasangin penerangan hiperboloid dari AS yang H4 Nah disini kita lagi eksekusi Untuk lampu B4 nya dia seperti ini ya Ini lampu halogen kuning dan ya bisa bosku lihat sendiri untuk perbandingan cahayanya jauh banget Dan untuk di bagian sininya akan kita upgrade menggunakan fog lamp set yang khusus Honda Brio ya Dan akan kita ganti untuk lampu halogen bawaannya menggunakan C-Light yang Pro Dan untuk klakson akan kita ganti menggunakan klakson Denso yang Waterproof Nah disini kita lagi bongkarin untuk bagian fast gear depan Untuk di bagian sisi samping Kita akan hitamin untuk di bagian pilar A dan pilar B nya ya Dan kita akan pasangin juga side screen yang model RS Nah kita akan pasangin untuk talang airnya Karena disini masih gundul atau belum ada talang airnya seperti ini Kita akan pasangin untuk 4 pintu Di bagian atas akan kita pasangin shock fin antenna Spoiler RS Logo Honda Logo RS Dan kita lagi progres pemasangan rear diffuser dan juga rear camera dari Avante Nah ini dia Karena kita akan upgrade untuk head unitnya menggunakan head unit Avante yang 9 inci juga ya Bisa bosku lihat sendiri untuk head unit beforenya dia masih seperti ini Nah dia masih bawaan dealernya ya Oke seperti apa hasil akhirnya Simak terus video ini Sampai ya Sub indo by broth3rmax Kita akan review untuk aksesoris yang sudah kita pasangin di satu unit Honda Brio Satya facelift 2023 ini ya Nah untuk di bagian pasca depan kita sudah upgrade penderangannya menggunakan air super boloid Ini dia sistemnya PNP atau plug and play ya Tapi untuk output cahayanya itu terang banget Dan untuk di bagian bawah kita sudah pasangin cover fog set untuk Honda Brio Satya ya Disini honornya juga untuk penderangan dari fog lampnya menggunakan dari sea lake Oke kita akan cek untuk output pencahayaannya bosku Nah disini kita akan cek untuk output pencahayaan dari mini billet di perboloid IS-H4 nya ya Nah dia seperti ini bosku Jadi dia ya hitungannya udah billet sih Tapi dia sistemnya PNP atau plug and play Gak usah buka mica tinggal kita pasangin aja Kayak lampu LED akan tetapi dia untuk outputnya lebih jauh dari LED Dia lebih tebal banget ya Mantep banget bosku Dan untuk di bagian sisi samping kita sudah pasangin talang air nih Talang air Honda Brio karena tadi belum ada talang airnya Ya itu botak banget ya kelihatannya Jadi disini kita pasangin talang air yang Honda Brio Dan kita pasangin cover handle yang Honda Brio juga bosku Jadi disininya sudah ada plastik ya untuk outernya Dan untuk di bagian atas kita pasangin shark fin antenna Karena tadi masih panjang itu udah model jadul ya Jadi disini onernya memutuskan untuk upgrade menjadi yang shark fin antenna Dan disini juga kita pasangin untuk spoiler RS ya Nah ini RS yang 2023 Dia terbuat dari material plastik ABS grade A yang mudah pecah dan mudah patah Untuk di bagian detailing atau pemanis kita pasangin logo Honda yang seperti ini ya Untuk logo sebelumnya kita cabut ya Karena itu logonya logo kembang ya Itu udah logo lama atau logo Honda Brio satya banget Nah untuk di bagian diffuser kita pasangin diffuser RS 2019 Jadi disini onernya memilih yang motif honeycomb yang sarang bilah seperti ini ya Dan untuk model yang 2023 sebenernya itu polos Akan tetapi disini sesuai selera onernya aja Dia terbuat dari material plastik ABS grade A yang gak mudah pecah dan gak mudah patah juga Untuk di bagian sisi samping Kita sudah pasangin sidesgrid yang model RS seperti ini ya Nah dia terbuat dari material plastik ABS grade A yang gak mudah pecah dan gak mudah patah juga Jadi disini kita semua terbuat dari material plastik ABS grade A yang gak mudah pecah dan mudah patah ya Oke lanjut kita di dalam interiornya Dan untuk di dalam interiornya Kita sudah pasangin head unit Avante 9 inci RAM 2x32GB bosku Nah mantep banget kan Disini kita lagi di dalam Google Maps Jadi sekarang bosku semua gak akan nyasar-nyasar lagi selama perjalanan Jadi bosku semua gak usah pakai HP lagi untuk lihat Google Maps ya Pakai aja head unitnya karena layarnya lebih besar dan juga lebih jernih Oke kita keluar dulu Ini untuk tampilan menu utamanya Kita akan cek untuk sensitivitasnya Nah untuk sensitivitasnya ringan banget dan juga sangat semut ya Dia juga sudah support Android Auto dan Apple Core Play Aplikasi West Jukes, Netflix, Spotify, Youtube, Google Maps dan juga Google Chrome Nah jika bosku semua suntuk selama perjalanan Apalagi saat terjebak macet silahkan masuk saja ke aplikasi Youtube Untuk streaming video ataupun musik ya Disini bisa banget bosku Nah disini kita lagi di dalam Youtube Mantep banget ya Oke bentar kita akan cek lagi untuk aplikasi lainnya Nah semisal bosku semua gak ingin pakai Google Maps Silahkan pakai aja aplikasi West yang ada disini ya Untuk streaming musik Bisa pakai Jukes dan juga aplikasi Spotify Nah ini gimana bosku semua aja ya Kita akan cek untuk rear kameranya Nah untuk rear kameranya sendiri Dia dibekali dengan resolusi 720p AHD bosku Jadi dia gak ada noise sama sekali Bahkan night visionnya sangat bagus dan juga sudah waterproof Mantep banget ya Dia juga ada lens atau auto moving Disini kita instalasi dengan framenya Biar dia lebih rapi dan lebih presisi lagi ya Bentar kita fokusin dulu bosku Nah seperti ini Jadi ini kayak bawaan dealernya aja Mantep banget Nah dan disini juga kita pasangin konsol box Atau armrest dari auto project punya bosku Nah kalau yang auto project Dia lebih simple dan lebih minimalis lagi Mantep banget ya Dia juga bisa kita geser-geser seperti ini ya Kalau armrest atau yang bawaan Dia gak bisa digeser-geser Hanya setak disitu aja Mantep banget bosku Jadi itu dia untuk aksesoris yang sudah kita pasangin Di satu unit Honda Brio Satya Facelift 2023 ini Nah buat bosku semua yang ingin upgrade Honda Brio nya juga Silahkan langsung saja datang di mobil bogus Selain itu bisa cek langsung channel youtube kita IG dan tiktok Oke thanks for watching And see you on the next video Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax